Intro Berlangsungnya Pasar Pahala membuat warga berinisiatif untuk membentuk medan infak resmi Mereka akhirnya membentuk yayasan menggapai Pala Akhirat Bersama atau disebut YAMPAP Terbeda tahun 2016, yayasan ini semakin berkembang dan memperluas ranah usaha Warga berinisiatif untuk mengembangkan usaha dengan membuka jasa cuci kendaraan bernama Cuci Pasar Pahala Dengan mencuci kendaraan di tempat ini itu artinya pelanggan ikut berpartisipasi dalam berinfak Dan infak yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membantu kaum doafa di sekitar komplek Kemang Swatama Bantuan juga diberikan dalam bentuk biasiswa bagi mereka yang masih bersekolah Sambima adalah salah satunya Dua tahun sudah Sambima menerima bantuan biasiswa untuk anaknya Sambima, warga asal Cilodong ini bekerja sebagai penjual nasi goreng Penghasilan yang ia dapatkan tidak mencukupi untuk menutupi biaya pendidikan Muhammad Eka Arja Prasetyo, anak dari Sambima kini melanjutkan pendidikannya di bangku SMP Duduk di bangku kelas 3, kini Eka tengah menatap untuk melanjutkan ke bangku SMA Awalnya dikasih tahu sama pengurus pasar pahala Karena saya pada saat itu Waktu di sekolah saya, di sekolah anak saya Biayanya makin besar sekolahnya ya Makin naik kelas, makin besar biayanya Jadi saya usulkan sama pasar pahala Jadi dibantu sama pasar pahala Selain program biasiswa dana infak yang terkumpul Juga digunakan untuk kegiatan sosial lainnya Salah satunya adalah Jumat Berkah Pasar pahala ini menjadi ajang silaturohim yang sangat positif Bisa memberikan suatu manfaat dan optimal yang lebih baik lagi Terutama kedepannya adalah kependidikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih